Intro 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 Halo semuanya, bagi dan gue Fana, depanur gue Lui Jadi hari ini kita pengen ngapain lo? Makan ringless pop mie Dari Jepang kayak ya Soalnya dia tulisannya dari Jepang Kayak gininya tuh bagus banget Karena dia biru ngejreng Dan juga kayak setaya rokok mimi Di Indonesia Ini ada bumbunya Dua fisis Tambah ini nih Apa sih namanya ya Wangi lah Terus mie juga Banyak sih kayaknya Dan warnanya tuh bener-bener kuning Kuning banget Dibandingin yang biasa di Hindu Ya bener Ya sedeng sih kayaknya Ya kira-kira dapet segini Ya udah lah ya Nah semuanya kita masak Intro 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 Nah ini udah jadi mie ya Kurangannya tau gak siapa? Dia tuh gak ada sendoknya Jadi kalo misalnya kita bawa di jalan-jalan Gak bisa tuh kita makan di jalan Karena kita gak punya Mie nya tuh Tebel-tebel Iya gede-gede gitu Kayak ramen gitu ya Kita tuh kepok banget nih Ini bener-bener rasa pringless Atau rasanya beda aja dari pringless Kan lu suka banget ya pringless ya? Pringless banget gak, gue bingung Kalau dibilang pringless, pringless rasa apa gitu Gak ada pringless kayak gini Soalnya pringless juga cuma asin-asin doang Atau mungkin pringless yang di luar negeri Kalian kan yang belum masuk ke Indonesia Nah itu gak tau juga Rasanya tuh mengingatkan gue dengan kuah bakso Kuah bakso yang belum ditaruh kecap gitu-gitu Iya Beda bakso lebih enak kuahnya Ini tuh kayak aneh gitu kuahnya Tau ya gak cepet di lidah gue Asin-asin gitu sih Rasa asinnya itu aneh gitu loh Kayak dia mencampurkan sesuatu lagi gak biar asin doang Dia tuh kayak mie baso Mie nya mah sama aja ya Kayak makan mie baso lu udah bikin lah Iya bener-beneran Kayak mie baso kan Iya kayak baso kuahnya tambah mie Udah kelas Harga berapa? 9000? 9000 Wah biasa Tapi Tapi itu kan mungkin karena dia impor jadi mahal kan? Dan dia ada merek Pringless juga kan? Iya gitu lah Kalo mulut lu juga enak Ini dibandingin pop mie yang biasa? Iya kalo mulut gua Kalo gua mendingan pop mie biasa dibandingin ini Sebenernya pop mie menurut gua terlalu tawar sih Kalo buat gua ya Mungkin kalo bagi lidah-lidah orang luar enak kali ya Tapi kalo mulut gua pribadi Kalo ada pilihan ini sama pop mie biasa gue pilihan ini Mungkin kan harus ke Pringless juga kan? Cuman harganya? Marah banget Ini konsen kita belinya langsung di luarnya itu lebih murah Surprising isinya banyak sih Ini karena mie-nya gede-gede juga gak sih? Pas diliat tadi dipegang tuh biasa aja mie Iya Tapi pas udah jadi dia kan ngembang kan Iya ngembang jadi keliatan gede Keliatan banyak sih Dia tuh sebenernya ada dua Ada bungkusnya warna biru sama warna hijau Cuman pas aku tanya pembelinya Katanya lebih agak yang warna biru Dibandingin warna hijau Katanya hijau tuh kayak fred gitu Cuman kalo misal kalian penyuka openingless Mungkin kalian harus cobain Karena dia suka banget openingless Sedangkan kalo aku pribadi aku kurang suka Jadi kalo misal kan gue lagi di jalan gitu kan Ada pop mee nih Di depan mata gue Gue gak akan makan Karena gue gak suka Begitu juga dengan ini Jadi maksud gue Meskipun ini ada di depan gue Gue gak berpikir untuk bakalan makan ini Ngerti gak sih? Oh iya Tapi kalo lu bilang Gue prefer mana Gue prefer ini Meskipun gak jadi priority utama gue Kalo lagi makan Tetep menangan yang sarsetan biasa ya Eh sarsetan apa sih namanya? Indomian Indomian biasa Itu udah the best banget Jadi itu kayak kurang kemisginya Kalo ada basonya berpas Lepas Mungkin lebih enak Kayak ditambah asem-asem dikit kali ya Kayak bukan lidah Gue karena lidah gue Lidah micin banget Setelah kalian menentukan Ini work atau gak Cuman kalo misal kalian pengen nyoba yang kayak Kayak apa sih ini penulis tuh rasanya di lidah Di lidah Karena harus kalian coba sendiri sih Soalnya asinnya kayak susah dijelaskan Gak ada rasa kayak peninglis di Indonesia So far gak ada Sekitar review dari kita Kalo misalkan kalian suka Kalian bisa klik like Dan subscribe di bawah Kalian jangan lonceng Dan kita jumpa di video berikutnya Bye 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 bye